Intro Salam Budaya Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang keberadaan salah satu wali tanah Jawa yang keberadaannya sungguh sangatlah terkenal Beliau adalah sosok yang dikenal dengan sebutan Seh Siti Jenar Ada juga yang menyebutnya Seh Sidi Junar Asal mula beliau, ada yang menyebut adalah seorang sufi yang berasal dari Persia Dan juga salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa Khususnya di wilayah Demak Bintoro Konon diperkirakan, Seh Siti Jenar lahir di antara tahun 1426 Masehi Sementara perkiraan beliau meninggal adalah tahun 1517 Masehi di Demak Bintoro Sebagian menyebut beliau, seperti di muka kami sebutkan, berasal dari Persia Sebagian lain menyebut bahwa beliau adalah seorang putra dari Resi Bungsu Resi Bungsu, di masa itu mengutok putranya, yaitu Seh Siti Jenar atau Seh Abdul Jalil menjadi seekor cacing Nah, pada saat berbucu cacing itulah, Seh Siti Jenar menguping wajangan Sunan Bunang kepada Sunan Kalijoko Tentang ilmu luhur Ada juga yang menyebutkan bahwa Seh Siti Jenar sebenarnya adalah putra Sunan Ampel Ini tercatat dalam kegiatan Borobudur Reiter dan Cultural Festival 2012 Di acara tersebut, diungkap bahwa Seh Siti Jenar adalah putra dari Sunan Ampel Penulis buku trilogi Seh Siti Jenar, Kia Haji Muhammad Solehin, juga mendukung pendapat itu Ia menyatakan bahwa Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang adalah putra dari Sunan Ampel Ini berdasarkan kitab Maktab Daimi Kitab tersebut berisi dan menjelaskan silsilah Habib dan Syed Dan mengungkap fakta bahwa Seh Siti Jenar masih sedarah dengan seorang wali Pendapat yang lain juga bermunculan mengenai asal-usul Seh Siti Jenar Abdul Munir Mulkan dalam buku Seh Siti Jenar, Perkumulan Islam Jawa Menyebutkan bahwa Seh Siti Jenar berasal dari Cirebon, Jawa Barat Dengan nama asli Ali Hassan atau Seh Abdul Jalil Sementara dalam literatur lainnya, disebutkan nama asli Seh Siti Jenar adalah Syed Hassan Ali Al-Husaini Yang dilahirkan di Persia, Iran pada tahun 1404 Masei Ia adalah seorang Syed atau Habib keturunan Rasulullah Sejarawan lulusan S2 Universitas Gajah Mada, Anom Lasem sepakat dengan literatur tersebut Ia menyampaikan bahwa Seh Siti Jenar adalah seorang keturunan Persia Dari Persia ia ke Malaka, dari Malaka ke Cirebon, kemudian dakwah di Tanah Jawa Dari Barat ke Timur, kembali lagi ke Cirebon Demikian Anom Lasem menyampaikan Anom juga membantah literatur yang menyebutkan Seh Siti Jenar merupakan anak Sunan Ampel Menurutnya bila ia benar anak Sunan Ampel Maka seharusnya Seh Siti Jenar berdarah Indochina seperti ayahnya Seh Siti Jenar dikenal karena ajarannya Yaitu Manunggaling Kaulogusti Atau penjawaan dari ajaran Wihda Telwujud Ajaran tersebut membuat dirinya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam Sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang intelek Yang telah memperoleh esensi ajaran Islam Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri Yang disebut pupuh yang berisi tentang budi pekerti Seh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup Sufi Yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo Pertentangan praktek Sufi Seh Siti Jenar dengan Wali Songo Terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariat Yang dilakukan oleh para Wali Songo Karena perbedaan-perbedaan Serta pertentangan-pertentangan yang semakin meruncing Pada tanggal 5 bulan Ramadan Harinya Jumat tahun Wawu Berlangsung sebuah sarasian di Giri Gedaton Yaitu Kediaman Sunan Giri I 8 Orang Wali Utama Tanpa Sunan Kudus yang absen tanpa kabar Datang dalam sarasian yang membahas mulai masalah ma'rifat Hingga etika hidup tersebut Kedelapan Wali itu adalah Sunan Bonang Sunan Gunung Jati Pangeran Mojagung Sunan Kalijogo Seh Bentong Maulana Magripi Seh Lemah Abang Dan Pangeran Giri Gajah Sarasian yang semula tenang berubah menjadi gaduh Ketika Seh Siti Jenar kemudian berkata Aku inilah Tuhan Mana yang lain Ya tidak ada yang lain selain aku ini Kemudian Maulana Magripi menimpali Hei apakah yang anda maksud jasmani anda ini Kemudian Sunan Gunung Jati juga berkata Jangan ikuti pikiran itu Nanti kamu bisa dihukum mati Kemudian Seh Lemah Abang pun angkat kaki Pergi meninggalkan majelis itu sembari berkata Nah mana lagi yang lain Jangan kira ada duanya Cuplikan sarasian di Giri Kedatan tersebut Tersebut dalam Kropak atau Lontar Perara Sebuah naskah dari abad ke-16 Yang kemudian diterjemahkan oleh G.W.G. Dremes Menjadi An Early Japanese Code of Muslim Ethnic Oleh G.J. Dremes Lalu dialibahsakan ke dalam bahasa Indonesia Oleh Wahyudi Dengan judul Perdepatan Wali Songo Seputar Ma Rifatullah Siti Jenar adalah nama yang disematkan oleh Wali Songo Ketika drama eksekusi berlangsung Demikian Kihirman Sinung Janutama Penulis buku Pisuanan Alit mengatakan Dalam Lontar Perara Disebutkan Seh Lemah Abang atau Seh Siti Jenar Atau Seh Siti Brit Dituliskan namun tak mencantumkan Siapa Seh Siti Jenar itu sebenarnya Sehingga asal-usulnya pun masih gelap Pasca Sarasian Agung di Kiri Kedaton tersebut Setelah Sultan Fatah dilantik menjadi raja di Kasultanan Demah Akhirnya sebuah keputusan besar Dilaksanakan Dikisahkan Seh Siti Jenar kemudian dihukum mati Dengan cara dipenggal di halaman Masjid Agung Demah Sebagai sebuah cara untuk mendelegitimasi Atau menjatuhkan kredibilitas Seh Siti Jenar pada waktu itu Mayat dari Seh Siti Jenar atau jenazah beliau Kemudian konon digantikan dengan Bangkai seekor anjing Ini dilakukan agar masyarakat secara umum Tidak meniru dan tidak meneruskan Apa yang menjadi keyakinan Seh Siti Jenar Karena dianggap sangat membahayakan akidah muslim Yang barangkali keimanannya masih tipis Seh Siti Jenar adalah sebuah fenomena Bahwa keteguhannya memegang prinsip dan keyakinan Sungguh sangat luar biasa Di sisi ini beliau sangat pantas untuk ditontoh Meskipun di sisi lain ada yang belum saatnya kita tiru Yakni tentang keyakinannya Bahwa Tuhan dan dirinya adalah sesuatu yang sama Pun juga sebuah kenyataan Bahwa perbedaan-perbedaan Selalu menghadirkan satu hal yang menjadi tragedi Bagi sejarah Islam sendiri Sejak dahulu ternyata memang sudah benar-benar ada Perbedaan pendapat antara Siti Jenar Dan juga para wali yang lainnya Berbuntut sebuah kebutuhan susan besar Bahwa apa yang menjadi titik perbedaan tersebut Yakni Siti Jenar harus dihilangkan Cara menghilangkannya adalah dengan hukuman mati Ya, ini adalah bisa jadi sebuah titik Di antara kebesaran siar Islam di masa lalu Ini adalah sebuah titik Yang barangkali bisa menjadi sebuah pelajaran Bahwa di masa apapun perbedaan selalu ada Namun bagaimana kita menyikapi sebuah perbedaan Itulah substansi dari pelajaran yang harus kita ambil Dari kisah Siti Jenar ini Perbedaan akan selalu ada Karena itu memang sunatullah Kita diciptakan selalu berbeda dengan yang lainnya Pun juga dalam hal keyakinan Atau juga dalam berpendapat Perbedaan tak harus dibesar-besarkan Akan tetapi Dari perbedaan tersebut Bisa jadi diharapkan menambah khasana Dan tentunya sebagai sel-sel penguat Kerukunan dalam beragama Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya Semoga ada hikmah Yang bisa kita petik dari kisah Siti Jenar Yang sudah kita dengarkan bersama ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Salam Budaya Terima kasih sudah menonton